Nomor 50 Cermati paragraf berikut Perbaikan kata bercitak miring Agar membentuk tata kalimat Yang benar Adalah Siswa kelas 6 SD Mekarsari Mendapat tugas mengamati pasar ikan Kegiatan terbut dilaksanakan setelah pulang sekolah Pada hari Sabtu Pasar yang diamati terletak di pinggir jalan Nah ini mulai citak miringnya ya Sampai sini Mereka merentikan para penjual-penjual Kata para penjual-penjual ini gak efektif Seharusnya para penjual atau penjual-penjual Meletakkan barang dagangnya Didekat jalan raya Akibatnya jalanan macet Becek dan bau Jadi ini perbaikannya Mereka merentikan para penjual dan meletakkan Nah ini dannya ini gak cocok Mereka merentikan para penjual Yang memeletakkan barang dagangnya Dekat jalan raya ini oke Yang C semua penjual Diperhatikan umumnya Yang diperhatikan harusnya Semua penjual yang diperhatikan Umumnya meletakkan barang dagangnya Dekat jalan raya ini Salah gara-gara ini Ketika diperhatikan Penjual meletakkan barang dagangnya Didekat jalan raya Akibatnya jalanan Becek dan bau Untuk hubungan sebab-akibat Ya ini kan sebab ini akibatnya Saya cenderung B Tetapi sebenarnya B ini gak bisa disalahkan juga Misalnya jalan B Karena ini sudah memperbaiki Para penjual-penjual Menjadi penjual Jadi ini saya agak ambigu Ya dalam kondisi ambigu Harus ada satu yang dipilih Kalau untuk membentuk paragraf yang padu Yang enak untuk di Apa ya Di Apa Dipahami Dan di belakang ini ada hubungan sebab-akibat Ya akhirnya saya milih D Walaupun Nah kalau ada yang milih B pun Misalnya saya harus ngoreksi Ya B ya Ya benar juga Ya Jadi Nomor 50 saya putuskan B Oke Agak ambigu Jadi Apa Kalau ada yang gak setuju Atau mau berkontribusi Untuk berdiskusi Coba tulis di kolom komen Ya Jadi Perhatikan komen Mungkin hasil diskusi ini penting Untuk kalian perhatikan Baik Ini adalah Akhir dari pembahasan kita Walaupun ada satu soal yang Masih akibu Semoga Pembahasan ini Bermanfaat Untuk Kalian belajar Untuk menghadapi Ujian nasional Semoga sukses Untuk Dari saya Sekian dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.